Wah ini pas sama jempol saya ya Sobat Buddealer Ada di 884 ya, ini turun 2 2, pas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spesial di bulan Agustus ini, Surda Ripple punya promo terbaru yaitu promo 88 Berlaku untuk setiap pembelian senapan yang ada di Surda Ripple Seperti Cobra, Emperor, Ghost Warrior, Predator, Efekron, Monster, SR Series dan juga beberapa unit ukrik Potongan hingga 12% Untuk info lebih lanjutnya, Sobat Buddealer bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini Jangan sampai ke abisan dan jangan sampai ketinggalan Salam Satu Lara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Julia di Surda Ripple Indonesia Channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa Bukan rekayasa biar fakta yang berbicara Dengan popor dan laras kita satukan Indonesia Halo Sobat Buddealer, apa kabar nih? Gimana kabar Sobat Buddealer? Semoga kita senantiasa dalam keadaan saya selalu ya Senantiasa dalam perlindungan Allah SWT ya, amin Dan saya kali ini nanti kita akan mereview sebuah unit senapan dan senapannya yang ada di depan saya ini ya Dan sebelum kita mengulas senapan kita akan giveaway dulu ya Sobat Buddealer Di video yang terakhir ya, uploadan yang terakhir Ini ada videonya Mbak Fonda Dan kita cek-cek komen Kita aca Set Oke disini Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita panjatkan puji-puji dan syukur atas keadaan Allah SWT Atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada tim Serdadu Ripple dan kita semua Sehingga kami sampai saat ini masih bisa terus mensupport channel Serdadu Ripple Semoga timnya selalu sehat, jasmani dan rohani Diberikan kesehatan dalam bekerja, dilimpakan riski yang berkah Dimudahkan segala urusannya Dan semoga channel ini semakin berkembang pesat, lancar jaya sepanjang masa Amin Salam satu laras, salam olahraga Terima kasih untuk Zazkia Zaki3159 ya Dan untuk saudara Zazkia ini selamat mendapatkan peredam HW100 ya dari kami Dan kita lanjut lagi cari komen Nah ini ada dari at rindiandini20 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sering kali nonton channelnya Serdadu Karena dari channel ini saya dan teman-teman bisa mengenal berbagai macam jenis senapan angin Dan juga channel ini sangat memotivasi dan mengedukasi saya terjun ke dunia perbedilan Doa saya semoga channel ini semakin banyak lagi subscribernya Semakin sukses dan maju selalu Amin Dan semoga semua crew yang bertugas diberi kesehatan Dipanjangkan umurnya, dilancarkan riskinya dan dipermudah segala urusannya Amin Terima kasih atas doanya Dan untuk saudara rindiandini20 ini selamat mendapatkan minimis jawara ya Dan untuk pemenang giveaway langsung saja ke CS yang ada disini ya Untuk nomernya nanti langsung saja hubungi untuk pemenang giveaway ya Dan kita akan lanjut lagi untuk cek kiriman terlebih dahulu ya sobat bidr Sebelum kita lanjut mereview unit senapan ini Langsung saja yuk cek dis Oke sobat bidr Sebelum kita lanjut mengulas video kita akan cek kiriman terlebih dahulu ya Nah mulai dari sini Disini ada sarpedator long ya Dan sampingnya ada jawara 3 V5 merah Ini maksudnya merah adalah chambernya ya Chambernya warnanya merah Dan sampingnya juga sama jawara 3 V5 merah Dan disampingnya ada river akah hitam ya Dan disampingnya lagi ada zavan hitam ya Ini ada teleskop dan juga tas napan Ada mimisnya juga disana ada jawara GR10 Dan disini ada unit SR super klasik V2 Dan ini warna biru ya sobat bidr Dan sampingnya disini ada bocah predator 500cc Dan disampingnya juga ada bocah predator 500cc Tapi ini unitnya masih dites ya sobat bidr Ini paketnya juga full set Dan sampingnya disini ada bocah Fx royal ya Dan ini paket full set Ada teleskop dan juga pompa Nah itu tadi cek kiriman kita Dan kita akan lanjut untuk mengulas video Yuk check this out Terima kasih sudah menonton! Oke teman-teman kita lanjut untuk cek spesifikasi dari senapan Gosuto Uria popor coklat regulator Kira-kira seperti apa Nah langsung saja kita bahas Dan disini mulai dari sini ya Ini mulai dari larasnya Ini larasnya panjangnya 55 cm Dan untuk ODnya ada di 13 mm Dan disini juga terdapat serombong laras juga ya Dan untuk ODnya ada di 22 mm Dan di bawahnya sini terdapat tabung ya Ini tabungnya banyak duralium ya Dengan kapasitas 500cc Dan disini juga terdapat manometer Ini kapasitas maksimalnya ada di 3000 PSI ya Dan untuk safety-nya ada di 2700 PSI sobat bidriler Dan untuk pengisian anginnya disini ya Ini menggunakan mini kupler ya Dan kita mundur disini terdapat chamber Ini chambernya modelnya monolight Dan ini juga sudah full CNC ya sobat bidriler Dan disini juga terdapat rail telescope ya sobat bidriler Ini lebarnya 22 mm Dan ini seperti ini sudah terpasang telescope ya Dan ini bisa untuk single suit atau magazine ya Kalau untuk single suit tinggal dipasang seperti ini Kalau mau magazine ya ini dilepas langsung dipasang magazine Dan di bawah sini ini terdapat trigger ya Ini juga ada safety trigger-nya ada di trigger-nya sini ya Pasnya ini trigger-nya modelnya model trigger match ya Dan untuk pair hammer-nya ada di belakang sini ya sobat bidriler Jadi ini untuk setelan power Jadi bisa diatur sendiri untuk power-nya maunya Seperti apa saat penggunaan Dan disini ada kokang ya Ini model kokangnya modelnya set lever Dan di bawahnya juga sudah terdapat cancel kokang ya Sudah terdapat cancel kokang juga Dan senapan ini juga sudah terdapat regulator ya sobat bidriler Dan untuk output regulatornya ada di 1700 PSI Dan kita lanjut turun sini ke belakang ini ya Ini ke popor Ini popornya bahannya kayu ya Dan ini model terbaru Biasanya untuk gosuto uria itu popornya yang lama itu warnanya hitam Dan yang sekarang ini yang terbaru ini warnanya coklat seperti ini Dan modelnya thumb hole ya Seperti ini Ini bahannya kayu mahl ini Dan disini juga terdapat up and down ya sobat bidriler Dan itu tadi adalah spesifikasi dari senapan Gosuto uria popor kayu coklat regulator Dan kita akan lanjut ke lapangan tembak untuk tes grouping Tes FPS Tembak sasaran dan juga timbang berat ya Langsung saja yuk cek this out Oke sobat bidriler kita sudah ada di lapangan tembak ya Jadi kita akan tes grouping dulu ini Dari unit ghost warrior thumb hole coklat ya Dan ini regulator Dan kita akan tes grouping di 20 tembakan ya Dan kita akan mulai tes grouping yang pertama Dan ini menggunakan mimisnya ini baraku damage ya sobat bidriler Oke dan kita Dan ini untuk anginnya di 2500 ya sobat bidriler Dan kita langsung saja tes di tembakan yang pertama Oke lanjut tembakan yang kedua Tembakannya yang ketiga 20 tembakan ya Cukup banyak Dan kita nanti lihat untuk hasilnya Tembakannya yang keempat Ini unitnya cukup bagus Untuk kokangnya juga ringan ya Dan kita lanjut tembakan kelima Lanjut tembakan ke enam Terus ya Tembakan ke tujuh Lanjut tembakan ke delapan Lanjut lagi tembakan yang ke sembilan Tembakan yang ke sepuluh Lanjut lagi tembakan yang ke sebelas Tembakan yang ke dua belas Kita lanjut terus ya Sampai 20 tembakan Lanjut lagi tembakan ke tiga belas Tembakan yang ke empat belas Tembakan yang ke empat belas Dan masih lanjut ini tembakan yang ke lima belas ya Sobat bidriler Lanjut lagi tembakan ke enam belas Tembakan ke tujuh belas Tembakan ke tujuh belas Delapan belas Oh iya Belum di kokang Lupa Berapa ini? Kas sembilan belas ya Ini sembilan belas Dan ini yang terakhir Kedua puluh Oke Kita cek angin dulu ya Oh disini anginnya Ini ada di Berapa ya? Dua ribu ya Iya Dua ribu seratus ini Iya Dua ribu seratus Jadi tadi di dua ribu lima ratus Dan sekarang dua ribu seratus Dari dua puluh tembakan Jadi berkurangnya Empat ratus ya Iya berkurangnya empat ratus Dari dua puluh tembakan Jadi kira-kira Dua puluh PSI ya Satu kali tembakan Oke Langsung saja kita lihat Untuk hasil tembakan Di dua puluh tembakan itu tadi ya Hasil groupingnya seperti apa Langsung saja kita lihat Yuk Wow Nah Keren ini Ini ya sobat berdealer Ini di satu titik loh ya Ini Dua puluh tembakan ya Wah ini pas sama jempol saya ya Sobat berdealer Nah ini dua puluh tembakan Hasilnya seperti ini Dan kita akan lanjut Untuk tes FPS Dari senapan Ghost Warrior Tambul Coklat Regulator Kira-kira berapa FPSnya Langsung saja yuk cek this out Oke sobat berdealer Kita akan lanjut Untuk tes FPS Dari senapan Ghost Warrior Popor Kayu Coklat ya Dan ini regulator Dan kita akan tes FPS Sepuluh kali tembakan Yang ini tetap menggunakan Mimis Baraku Damage Ini tadi Mimisnya sudah saya masukkan ya Dan kita langsung saja Tembakan yang pertama Nggak keluar Ini kita akan tes Sepuluh kali tembakan ya Sobat berdealer Ini tetap menggunakan Mimis Baraku Damage Oke ini di tembakan yang pertama Jadi Delapan ratus Delapan puluh delapan ya Sobat berdealer Nah kita lanjut lagi Di tembakan yang kedua Kira-kira berapa Tembakan yang kedua Jadi Delapan ratus Delapan puluh enam Dan kita lanjut lagi Di tembakan yang ketiga Ada di Delapan ratus delapan puluh enam Tetap ya Dan kita lanjut Tembakan yang keempat Tetap di Delapan ratus delapan puluh enam Dan kita lanjut Tembakan yang kelima Ada di delapan ratus delapan puluh satu Dan kita lanjut Tembakan yang ke enam Kira-kira berapa Turunnya Oh malah naik Ada di delapan ratus delapan puluh enam Sobat berdealer Kita lanjut lagi Ini tembakan yang ke Berapa ya Ketujuh Ya ketujuh Tetap ada di delapan ratus delapan puluh enam Kita lanjut Tembakan yang ke delapan Ada di delapan ratus delapan puluh empat ya Ini turun dua Dan ini tembakan yang ke sembilan Naik lagi Di delapan ratus delapan puluh enam ya Dan ini tembakan yang terakhir Tembakan yang ke sepuluh Kira-kira berapa Untuk fpsnya Ada di delapan ratus delapan puluh satu ya Sobat berdealer Dan untuk fpsnya ini Naik turun ya Jadi naik turunnya juga Nggak terlalu banyak juga ya Mungkin Naik dua angka Atau turun empat angka Dan naik lagi Seperti itu ya Sobat berdealer Ya dan cukup stabil ya Dan untuk anginnya Nah disini masih di anginnya Ini ada di dua ribu berapa ya Dua ribu seratus atau dua ratus ya Karena ini jarak angkanya Jarak garisnya ini jauh-jauh ya Jadi kurang tahu pasti ya Tepatnya di berapa Dan ini cukup masih banyak Jadi serapan ini cukup irit ya Sobat berdealer Untuk sepuluh kali tembakan itu tadi Dan kita akan lanjut Untuk tes tembak sasaran ya Dan kita langsung saja Yuk cek this out Oke sobat berdealer Dan kita akan lanjut lagi Untuk tes tembak sasaran ya Dari senapan dosuto oria Popor coklat ya Dan kita langsung saja Dan ini ada empat sasaran ya Dan kita mulai dari yang paling kanan ya Sobat berdealer Kita hapaskan dulu Oke Dan kita Ini mimisnya tetap ya Menggunakan mimis baratu damage Mimis tepes juga ya Dan langsung saja kita tendang Oke Kena ya Pas ya jadi ini Dan kita lanjut Biasa lagi Untuk sasaran yang kedua Ini sampingnya ya Sebelah kirinya ya Sobat berdealer Kita paskan dulu Oke ini Mungkin cukup pas ya Dan kita Langsung saja Isi mimis dulu Dan kita tembakan Dan Cuar Cuar Pas ya Mantap sekali Oh iya Kita geser lagi Kita geser lagi Di sebelah kirinya ya Ini sasaran yang ketika Kira-kira Kena lagi enggak? Semoga kena ya Tergantung saya Oke Dan kita isi mimis dulu Dan kita isi mimis dulu Sebelum kita tembak Kita isi mimis ya Jangan lupa ya Sobat berdealer Oke kita Paskan Paskan Kena lagi Kita geser lagi Kalau pas Gini sangat kuas ya Kita paskan lagi Yang terakhir ya Sobat berdealer Oke cukup pas Dan kita isi mimis Ini yang terakhir ya Sasaran yang terakhir Oke Mantap sekali Itu tadi adalah Hasil tembak Sasaran dari Senapan unit Gosuto Oria Popor Kayu Coklat ya Dan Itu tadi Untuk hasilnya Cukup keren Cukup pas semua ya Jadi ini Tidak ngaca Jadi pas Pada titik sasarannya Ya sobat berdealer Dan kita lanjut lagi Untuk timbang berat Dari Senapan Gosuto Oria Popor Kayu Coklat Ini ya Kira-kira berapa Untuk beratnya Pasti sobat berdealer Padasaran Langsung saja yuk Check this out Oke sobat berdealer Nah Ini timbangannya Sudah ada di depan saya ya Jadi kita mau apa Kita akan Timbang berat Dari Senapan Gosuto Oria Popor Kayu Coklat Ini Kira-kira berapa Untuk beratnya Langsung saja yuk Kita timbang Disini Dan ini Beratnya ada di 3,35 kg Ya sobat berdealer Jadi Untuk unit Senapan ini Beratnya Beratnya pada Umumnya ya Jadi tidak terlalu Berat dan juga Tidak terlalu Ringan ya Untuk unit Pucat Seperti ini Dan kita Akan lanjut lagi Untuk Membahas Harga dari Senapan ini Kira-kira berapa Harganya Pasti sobat berdealer Penasaran Yuk langsung saja Check this out Oke sobat berdealer Itu tadi Adalah Hasil-hasil Yang ada Di lapang tembak Seperti tes grouping FPS Tembak sasaran Dan juga Timbang berat ya Jadi untuk hasilnya Cukup memuaskan ya Sobat berdealer Dan kita akan Lanjut lagi Untuk Cek harga Dari Senapan Gosuto Oria Popor Kayu Coklat Regulator Kira-kira berapa Untuk harganya Dan untuk harganya Sendiri ada Di 5 juta Pas Untuk harganya Sendiri ada Di 5 juta Pas Kelengkapannya Apa saja Kelengkapan dari kami Sudah mendapatkan Unit Gosuto Oria ini Dan juga Bonus kelengkapan Seperti Mimis Tes Ada gantungan Mimis Peredang Tali sandang Ada Magazin juga Dan juga Lain-lain Sudah mendapatkan STK STKS Serta Kartu Garansi dari kami Sobat Bediler Dan juga Bisa Mendapatkan Free Grafir Jadi bisa Request Grafir Grafir Nama Atau apa Nanti Bisa Sobat Bediler Dan itu Tadi Adalah Ulasan Dari Senapan Gosuto Oria Popor Kayu Coklat Regulator Dan untuk Info Lebih lanjut Sobat Bediler Bisa langsung Menghubungi Nomor CS Yang ada Di bawah Sini Dan jangan lupa Subscribe channel Kami Nyalakan Notifikasinya Agar Sobat Bediler Tidak Ketinggalan Info-info Senapan Angin Dari kami Dan untuk Cek katalog Sobat Bediler Bisa Lihat di Google Nanti di Google Langsung saja Ketik Serdadurivel.id Dan nanti Sudah akan Muncul Katalog-katalog Senapan 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 Yang ada Di Serdaduriver Sekian Terima kasih Saya Julia Pamit Tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh